Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Silahkan Mas Adina Ketika kita bicara sanksi, kita haruskan berpikir dengan prinsip-prinsip yang fair, adil gitu ya Kalau kita berpikir memberikan sanksi kepada orang yang mau mundur Berarti kita mengasumsikan yang tidak mundur itu tidak salah Oleh karena itu, makanya saya pikir Kalau ada kasus seperti ini, ungkap dulu apa sebetulnya perseteruan antara mereka Harus diinvestigasi dulu berarti Mas Jangan langsung ini, ya Jadi kita harus pegang prinsip fair, adil Duduk persoalannya sendiri harus diketahui secara jelas Betul, jadi jangan langsung kita pikir Itu ada yang sepakat dong Karena itu Nah, kalau kita langsung bicara soal misalnya, makanya saya bilang ini kasus beda-beda ini Tidak sama, makanya kita perlu lihat lebih dalam ke masing-masing ya Tapi ada cross-cutting issues Meskipun berbeda-beda Sudah pasti Lebih ke personal, konflik personal Betul, bisa juga bukan konflik Bisa juga karena yang satu, kelihatan ingin dominan dari awal Lalu ini mengalami Baru menjadi konflik Karena Akumulan Makanya lebih baik kita Kita ungkap Semuanya apa yang menjadi Ini yang kita harapkan akan terungkap nanti Oh iya, makanya saya Tidak setuju kalau itu dibatasi Ini hak publik harus diberikan Nanti juga mendagiri misalnya Kan Pak Prianto sudah datang melapor Pasti dia sudah cerita Harusnya mendagiri, dia panggil Pak Bang Foke Untuk ini sebenarnya apa yang terjadi Cover both sides Iya, nah itu dia Kalau kita Makanya kita dari luar, kita juga harus fair Kita berasumsi Ya, semuanya mungkin melakukan kesalahan Tapi kenyataannya melibatkan kemendragiri juga Di kasusnya di Kicandra Tapi kemudian ada Ada pelanggaran Sistem juga disitu Karena tidak ada rapat perikurna Dan lain-lain Jadi Makanya nanti kan bisa dipilih-pilih Ini karena Karena kelemahan sistem Karena memang Karena personal Yang ini personalnya begini Ini karena personalnya Ini karena kekurangan dalam sistem Ini karena Ini sebenarnya lubangnya banyak sekali Karena kekosongan dalam aturan Ini karena semata-mata Karena nilai kepemimpinan bisa juga Karena bisa jadi juga berawal Dari titik mula sekali Soal recruitment Tapi sebelum itu saya mau ke Pak Tovik dulu Dari DPD Gerindra Mau jadi gubernur dan wakil gubernur Dia baca undang-undang Gak ada konflik Tadi kan ada yang satu Dibilang Saya cuma sedikit kebagian Memang begitu undang-undangnya Pasal 26 udah Ya taati aja Pasal 26 Kemudian Pak Gubernur Misalnya gubernurnya juga begitu Kepala daerah taati Pada para undang-undang itu Memberikan kewenangan Menurut Pak Tovik berarti Ada yang tidak menepati Atau tidak menjalankan Apa yang digariskan di undang-undang tersebut Iya kan Kalau kejadian seperti ini Merasa tidak dipungsikan Padahal punya kewenangan Misalnya gitu Nah saya setuju dengan Pak Andraf Untuk ayo dibuka dong gitu Dan Gerindra sudah memasukkan Untuk tidak Saya menginteruskan pada fraksi Untuk jangan menerima Apabila itu penjelasan Hanya pada APIP Karena gubernur ini Dan wakil gubernur dipilih Rakyat Maka pertanggung jawaban mundur itu Pada rakyat Harus rapat paripurna Yang representasinya adalah Pada rapat Paripurna itu Sesuai dengan Undang-undang 32 Pasal 29 Ayat 3 Jadi kalau tadi ada yang Yang melanggar Undang-undang Even mendagri juga Mestinya kena sanksi juga Mendagri Ngapain mesti Mesti mau menutupi Jadi problemnya Menurut Pak Taufik Bukan di perundang-undangannya Tapi pada individunya Iya lah Undang-undang saya kira Sudah dikaji lebih dalam Kok sebelum itu Kalau saya mau Pasangan sama Pak Andrianoff Kita baca dulu yuk Aturannya Undang-undang Kalau kita bilang Udah Saya gak mau nih jadi wagup Karena cuma sedikit tugas saya Kalau saya ngasih suara banyak Gimana? Kan mesti ada dialog ini Sebelumnya gitu Ini Udah jalan Udah selesai Terus ketika Ketika baru Dapet sedikit Tugasnya Mau marah gitu Gak bisa Kita laksanakan saja Undang-undang itu secara baik Apalagi saya setuju Jakarta ini Jadi model Termasuk penyelesaian ini Jangan coba-coba DPRD DKI Melakukan pelanggaran Semua mata mengamati sekarang Iya dong Jangan melakukan pelanggaran lagi Ketika DPRD Sebagai institusi DKI melakukan pelanggaran Terhadap undang-undang 32 Bisa digugat juga Nanti sama rakyat Berarti Semua yang hadir disini Setuju bahwa harus ada Transparansi Betul? Itu dia yang ditunggu Berarti Nah Seperti itu pendapat Oh ada pendapatan Kita terima dulu Halo selamat malam Malam Dengan Bapak siapa? Saya Sandi Bapak? Sandi Bapak Sandi Silahkan langsung Pak Sandi Ya sebenarnya Ini kan Undang-undangnya sudah ada Sudah jelas Bahwa memang Wakil Kepala Daerah itu BEMPER Itu bisa Langsung ke Pembuat undang-undangnya Harusnya Pembuat undang-undangnya Bertanggung jawab Harusnya pembuat undang-undangnya Yang bertanggung jawab Pak Sandi Iya harusnya Dia juga harus bertanggung jawab Negara ini kan kayak gini Semuanya Ingin undang-undang Undang-undang 32 2004 Ini mau dipecah Jadi tiga Undang-undang pemerintah daerah Pilkada Desa Semuanya jadi proyek Undang-undang itu kan Kemudian ada jual beli pasal Di situ Nah jadilah kayak gini Harusnya Orang-orang DPR itu juga bertanggung jawab Sebagai pembuat undang-undang Apa sih palsapanya Undang-undang pilkada itu Undang-undang berkada itu dibuat Kenapa undang-undang Pemerintah daerah itu harus Dibuat jadi tiga Kan akhirnya pasal-pasalnya Gak jelas kayak gini Dan yang menjadi wakil gubernur juga Gak punya kemampuan untuk membaca Itu di pasal 26 Terima kasih banyak Pak Sandi Kami sudah terima Sudah kami tangkap inti sarinya Bagaimana Pak Sandi Langsung tembaknya Langsung Itu undang-undangnya tahun 2004 Itu saya belum masuk gitu Tapi lepas kemudian Memang Memang undang-undang Pemda 32 itu Memang Itu tadi Tidak mengatur secara khusus Pemilu Kada Menurut saya Saya setuju bahwa hari ini Kita atur secara khusus Undang-undang Pemilu Kada Kemudian Pemda Kemudian Ada undang-undang Desa Dan sebetulnya yang mau dibahas Pak Taufik Di undang-undang Pemilu Kada Itu tidak hanya menyangkut Otoritas pemenang seorang wakil Kepala daerah Termasuk kemungkinan syarat-syarat mundur Tidak hanya itu Bahkan sekarang yang lagi rame Yang lagi disusulkan orang itu Apakah perlu ada wakil atau tidak Itu pertama itu Kalau perlu ada wakil Kemudian apakah dipilih langsung paket Atau cukup dipilih di PRD Atau diangkat Itu juga persoalan Bahkan gubernur sekarang Kemendagri sudah mengusulkan Secara resmi untuk dipilih ke DPRD Tidak secara langsung Dan sebagainya Memang banyak hal yang mau kita bicarakan Di situ Tetapi Menurut saya Undang-undang ini perlu Penting Kenapa? Karena memang Di samping kita coba selesaikan dulu Cari solusi Kenapa kemudian Konflik antara kepala daerah Dan wakil kelawar daerah Itu selalu muncul Tidak banyak Kepala daerah Dan wakil kepala daerah Yang bertahan sampai periode kedua Kenapa ini ada masalah di pola rekrutmen Atau ada peran partai disini? Menurut saya ya Di pola rekrutmennya Yang kedua saya kira Deal tidak selesai Antara kepala daerah Calon kepala daerah Nah makanya disitu kemarin Ketika Kemendagri mengusulkan Agar wakil kepala daerah Apakah wakilnya gubernur Wakilnya bupati Wali kota Itu tidak dipilih langsung Tetapi ditunjuk oleh Kepala daerah terpilih Saya masih mikir Meskipun Saya tidak setuju Sebetulnya Saya ingin itu tetap dipilih pakai Cuma mekanisme Pemunculan wakil kepala daerahnya Berbeda Kalau kemarin misalkan Disetuju oleh Sikan Partai Maka besok Misalkan mekanismenya Seorang kepala Calon kepala daerah Yang sudah resmi mendapat Pengusung dari partai politik Diberi otoritas Dan hak untuk menentukan Sendiri wakilnya siapa Tanpa intervensi politik Dari partai politik Jadi sejak awal Memang Seorang calon kepala daerah Sudah merasa cocok Dengan orang yang Mau dia kehendaki sendiri Nah Itu salah satu mekanismenya Karena itu saya agak Agak Belum Belum Sependapat Sepenuhnya Belum yakin Sepenuhnya Kalau kemudian Dibalikan semua Karena Sekali lagi Alasannya konflik Ada kepentingan Yang bermain disini Nanti ini Ikut juga menentukan Lahirnya undang-undang baru Atau perubahan Seperti itu Yang harus kita terus kawal Kita break dulu sebentar Nanti saya akan ke Mbak Wuy Dan ke Mas Andri Nov Dan kami harap Anda pun pemirsa Akan tetap bersama kami Karena menuju Jakarta 1 Segera kembali Acara ini dipersembahkan oleh Selamat menikmati Selamat menikmati